Sebenarnya, di sini kita membantu sel sperma dan sel telur untuk dikawinkan. Kenapa harus dibantu? Karena proses penyatuan antara sel sperma dan sel telur tidak dapat terjadi secara alami. Oke, berarti D-Lab ini adalah awal mula kehidupan dong ya, Kak? Betul banget, dengan bantuan teknologi tentunya. Di awal tahun 80-an, tingkat kesuksesan bayi tabung ada pada rata-rata hanya 10%. Sekarang, bisa hingga 50% untuk perempuan di bawah usia 35 tahun. Tapi, yang perlu digarisbawahi ya, bawasannya persentase tersebut akan menurun seiring usia yang bertambah. Namun, tingkat kesuksesan IVF atau bayi tabung ini pun sekarang sudah meningkat. Tentu karena adanya teknik dan teknologi baru yang terus berkembang. Dengan ICSI atau Intrasitoplasmic Sperm Injection, sel sperma sekarang bisa langsung diinjek atau ditembakkan langsung ke dalam sel telur menggunakan tabung. Yang ukurannya mirip banget nih dengan rambut manusia. Nah, jadi gini nih, proses IVF atau bayi tabung. Ini membantu di saat sel sperma kurang bagus, yang membuat sel sperma tersebut tidak gampang atau bahkan tidak mampu untuk penetrasi ke sel telur. Setelah sperma dimasukkan, setelur masih ada proses untuk menerima sel sperma yang sudah dimasukkan. Tapi, kita sudah meningkatkan kemungkinan keberhasilannya dengan bantuan ini. Makanya, IVF atau bayi tabung, ya masuk dalam ART atau bahasa Indonesia itu TRB, Teknologi Reproduksi Berban. Jika sel telur sudah terfertilisasi, maka sel tersebut akan mulai membelah dan nantinya akan menjadi embryo. Bagaimanapun juga, tidak semua embryo yang diciptakan di lab akan selalu berhasil lalu terjadi proses kehamilan. Akan selalu ada kemungkinan bahwa adanya kelainan dalam gen pada embryo. Embryonya tidak berkembang dengan baik dan menyebabkan stage selanjutnya, yaitu proses memasukkan embryo ke dalam rahim pun menjadi gagal. Tapi, sudah ada terobosan yang bisa meningkatkan kesempatan pemilihan embryo yang sehat dan bagus untuk dilakukan proses transfer ke dalam rahim. Time-lapse incubator, yaitu adanya kamera di dalam time-lapse incubator yang dapat membuat kita memantau proses perkembangan dari embryo tersebut. Ya, alat ini itu adalah time-lapse incubator. Jadi, kita bisa melihat progres perkembangan embryo mulai dari hari pertama sampai hari kelima. Dan tentu dengan alat ini, dia bisa memotret keseluruhan proses pergerakan embryo. Kita bisa lihat di sini. Jadi, kita bisa melihat, kita bisa memantau perkembangan dari satu sel, dua sel, tiga, empat, lapan, sampai menjadi embryo blastosis. Dengan alat ini, tim embryolog dapat memonitor perkembangan embryo secara berkala. Apakah embryo tersebut berkembang dengan baik dan embryo mana yang terlihat perkembangannya juga paling baik. Di dalam laboratorium ini, bukan tidak mungkin juga kita bisa melihat beberapa alasan kenapa semakin bertambahnya usia, semakin sulit juga wanita untuk bisa hamil. Semakin bertambahnya usia, bukan cuma kuantitas sel telur saja yang berkurang, tetapi kualitasnya pun juga. Nah, ini adalah salah satu contoh OOSIT setelah kita lakukan ovum pick up, ternyata kondisinya adalah abnormal. Nah, salah satu pengaruh abnormalitas OOSIT adalah karena kondisi reproduksi yang semakin lama semakin menurun akibat daripada peningkatan usia daripada pasien. Nah, untuk OOSIT seperti ini, kita tidak bisa lakukan penyatuan dengan sperma atau kita gunakan untuk program bayi tabung. Oh, jadi kalau OOSITnya seperti ini, kita sudah tidak bisa lakukan proses program bayi tabung dong ya? Ya, kalau kondisi sel telur seperti ini, pasti akan berpengaruh pada fertilisasi yang rendah, perkembangan embryo yang rendah, bahkan hasil pada implantasi pun juga akan rendah. Hari ini aku jadi benar-benar sadar betapa berpengaruhnya usia terhadap kualitas dan kuantitas sel telur kita. Karena, ya sama seperti kita, sel telur juga pasti akan menua. Ironis sih sebenarnya, zaman sekarang, kalau dari luar mulai dari wajah sampai penampilan, memang bisa dibikin 10 tahun lebih mudah. Tapi di dalam tubuh kita, sel-sel nggak akan bisa bohong, tetap akan menua. Tren menunda dengan sengaja untuk mempunyai anak, marak terjadi di zaman sekarang. Tanpa disadari bagi wanita, hal ini beresiko meningkatkan kegagalan, bahkan pada program kehamilan berbantu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!